Yo, halo kawan, selamat datang kembali di Manusa Channel dalam serial Dari Game episode ke-30 Game-nya adalah Dragon Quest Monster atau Dragon Warrior Monster yang kalian lihat di layar ini Karena ini yang versi North America atau versi Baratnya ya Karena di Jepang namanya Dragon Quest, tapi waktu itu masih ada masalah lisensi Jadi akhirnya di Barat dikeluarkan dengan nama Dragon Warrior Monster Tapi, kali ini kita tidak hanya memainkan kembali Dragon Quest Monster Ini juga bisa dibilang kayak extended version Ada tambahannya lagi setelah kita menamatkan Dragon Quest Monster ini di part yang sebelumnya Jadi, setelah gue baca-baca di guide, akan ada lumayan banyak Travelers Gate baru yang bisa kita jajal nantinya Dan karena ini ada banyak, jadi khusus untuk yang episode tambahan ini Gue tidak akan menunjukkan bagian-bagian ketika nanti di eksplorasinya Jadi, kita nanti akan langsung to the point aja kayak ketika pertama kali menemukan gate-nya Kemudian kita selesaikan dan langsung gue skip sampai nanti ketemu dengan bossnya Nah, nanti ketika bertemu dengan bossnya juga mungkin battle-nya gak akan terlalu panjang Gue mainkan atau gue tampilkan, jadi lebih kayak ke summary-nya aja Yang penting kalian lihat gimana bentuk monsternya, seperti apa, kekuatannya, dan segala macem Dan itu akan gue lakukan sampai nanti konten-konten tambahan di Dragon Quest Monster ini selesai kita laksanakan So, kita sudah kembali di title screen dari Dragon Quest Monster ini Ini adalah, apa ya, bisa dibilang ketika selesai di part yang sebelumnya Itu kita reset game-nya, maka kita akan kembali lagi ke sini Nah, tapi kan sebelum di-reset itu udah di-save, jadi kita akan langsung lanjut aja ke bagian continue Nah, bisa dilihat di situ ya, sudah 99 jam lebih ya, karena gue sambil grinding-nya segala macem Dan inilah dia, bisa dilihat ya, Watabo kembali dan sepertinya dia membangunkan Terry ya Eh, ngapain deh kamu keliling-kelilingi saya, Watabo ya kan Oh, terbangun Terry-nya Good morning Terry, selamat pagi Ini saatnya kembali untuk, oh, petualangan selanjutnya Aku akan menunggumu di stable ya, ayo cepat datang, katanya gitu Oke, well, ini ada kakak kita masih tidur ya kakak Ya udah, kita tinggalkan saja kakak kita tertidur ya kan Dan kembali menggunakan, apa namanya, lemari ini ya untuk teleport ya ke Isekai ya Ke dunianya si Watabo ya kan And here we go, baby Kalau kayak gini gue jadi keinget Nino Kuni ya Dan aduh jadi kepengen main Nino Kuni Cuman, ya maybe one day we will play that game ya Karena itu adalah salah satu game yang masuk ke list gue juga Tapi gue gak akan mainin versi PS3-nya, gue akan mainin versi NDS-nya dulu Kebetulan gue liat udah di patch full English Jadi nanti bisa kita mainkan ya kan Oh Terry, selamat datang kembali Aku percaya gue pasti akan kembali Dan semuanya kangen sama kamu ya Aduh ya kan Dan raja juga kangen sama kamu loh Ayo cepat ketemu sama sang raja Yuk langsung kita ketemu dengan raja ya kan Wah, kembali lagi kita ke Apa namanya, The Kingdom of Grid 3 ya kan Kerajaan, pohon, luar biasa Grid ya kan Gue jadi penasaran juga dengan Dragon Quest yang terbaru ya Dragon Quest Monster lebih tepatnya yang terbaru Karena kemarin Nintendo Switch juga rilis Tapi gue belum sempet beli sih Maybe one day I'll buy that ya kan Oh Grid 3 is shaking It's welcoming you Gitu dia Hmm, oke Mari kita coba ya kan Dan sebetulnya juga Kalau mau pake emulator Nintendo Switch Sekarang udah lumayan lancar Terutama kalau kalian punya spek laptop Atau PC yang udah high M banget Harusnya udah lancar banget sih Main emulator Switch Jadi ya silahkan kalian bisa coba sendiri ya kan Now it's time to go see the king Oke, mari kita ketemu dengan sang raja Oh Monster Master Terry Kamu mana saja Raja dan semuanya itu Mencari kamu loh Yang mulia sudah menunggu dirimu Ayo coba datang kesana Oke Mari kita bertemu dengan sang raja ya kan Halo sang raja Terry, ini kamu Terry Gitu dia Kemana kamu selama ini ya Tiba-tiba menghilang ya kan Kami menunggu kamu loh Oh iya Orang-orang ini juga sudah menunggumu katanya Siapa orang-orang ini? Monster kita Let's go Wah Dracolord ya kan Oh itu si Ini ya si Hargon ya Gue pikir itu Dracolord 1 ya kan Aku sudah menyiapkan hadiah Untuk menanganmu Pergilah ke Chamber of Traveler's Gate Akan ada Traveler's Gate baru Yang menantimu disana Well Aku sibuk ya kan Silahkan pergi gitu ya kan Busy-busy-busy gitu Jangan selalu sibuk ya Setelah selalu sibuk Atau selalu sibuk Wih, wih, what? Eh, kebuka nih sekarang The king gave you a special permission Nggak tadi ya From now on This secret path is all yours Sekarang bisa kebuka ya Would you like to hear the legend of the steering night? Nah, ya kan The mencet Aduh Oke Nah, untung nggak kembali Terlalu lama Dan Uh, kemana ini? Kemana kita di bawahnya? Oh Ya Seperti yang Ya, ini bukan rahasia juga sih Everyone's know Semua orang udah tau Thank you Terry You're so kind Sorry I don't have any more rewards Instead I'll give you Ya, ya, ya Iya, udah tau sih Dan sebelum kita menuju ke Traveler's Game yang baru Mungkin kita bisa Menuju ke ini ya Ke Monster Farm dulu Tadi katanya Watabo juga menunggu kita disini kan? Ya kan Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu Hey there, what are you gonna do? Nah I'm not going to do anything Abis-abis disini Would you do me a favor? Take me with you please Leo Leo? Boleh sih Terry, you have too many Ya, sayang banget Ya, dia pengen join kita ya Sebenernya ya Tapi kita penuh Inventory Inventory monster maksudnya Would you want To know the limit of Oh iya Level-level monster kita tuh Sampai berapa mentoknya? Dracolord 98 mentoknya Si Doh itu di 96 Sementara Hargon di 86 Level won't go up for them Oke Monster kita tuh sekarang di level 40-an ya Hmm Gue lumayan Lumayan get tall juga sih grinding Oke Kita mungkin keliling-keliling dikit ya Di monster farm ini Mungkin ada informasi baru Bisa kita dapatkan My body is living behind the gate of sleep Oh kawannya tinggal di gate of sleep ya Dia kill dead noble And he's cool Oke Ini pun yang gak penting Have you main all the monsters? There are a lot of them Yes I know Tapi gak semua juga sih Kita ketemu ya Dan ini adalah Who is this? We spend the steady night together Just the two of us It was a very romantic night Oh iya Oh darling Iya Baik lah Kalau begitu Silahkan menikmati hari-hari kalian ya The sky is crystal clear The stars clean it for us Oke And i wonder if i can be alone wolf If i read the book Yo Oke Dan ini adalah What is this? I wonder where we want us came from And where we are going Iya Kami ini berasal dari mana Kami ini sebenernya pergi kemana Itu dia Splat A funky bird is flying above Itu funky bird yang terbang Gila Oke Go down to the stable What the boy is waiting for you Oke Terus ini siapa nih? Can you fish out a big one? Oke Ada sesuatu kah? A fragment of a star is twinkling Baiklah kalau Kenapa kau mau naik lagi? Tidak naik lagi dong Ya kan Halo What about magic spell chance? It's very interesting Oke Kita coba ngobrolan What the boy Ya kan Halo what the boy Terry Akhirnya aku datang juga I told you Terry I'll be your pal Aku akan jadi temanmu But I won't become your pal so easy Tapi aku gak akan jadi temanmu Semudah itu Akan ada Traverse gate Yang harus kita Eksplorasi terlebih dahulu Dan kalahkan Masa-masa terkuat Yang berada di dalam Gate-gate itu Dan aku akan jadi temanmu Jadi gitu Yaduh Heartless sleeping Iya-iya Iya-iya Baik Kalau kalau begitu Nah tadi kita Gak bisa dapetin siwat tabu ini Kalau kita belum selesaikan Traverse gate-gate nya Ya kan Aduh Kerjaan nih I'm going to show you A great skill But nothing happened Yeah Did you point all the hidden traveler's gate? They might be hidden In unexpected places Oke I'm hammer man I'm the strongest of the beast Well at least I want to be Who should I do Apakah ada lagi Yang Bisa kita Temukan disini Sepertinya Wow There's a dragon here There are monsters That do not belong To any family Kayaknya tuh monster-monster Yang udah pernah kita dapetin Atau kita Pernah lawan Gitu Ketemu disini I'm the monster minister Junior All hail Let me tell you Where those weak monster live Okay Want to know about the monster Behind the gates of travel Villages Okay Oh Dia ngasih tau Monster-monster Aduh Pencet lagi Nope Dan Dan ini adalah si Orochi I am the monster minister All hail I can tell you about places Where many kinds of monster live Nah Thank you But I don't think I need Any of your information Because I have the guide Alright Jadi sepertinya udah selesai Semua urusan kita ngobrol-ngobrol Ya kan Jadi sepertinya kita bisa langsung Menuju ke kastil Dan menuju ke Traveler's Gate Union Let's go Oke Kita sudah di bagian bawah kastil Dan Kita menuju ke bawah sini Kemudian Oh Daerah sebelah kanannya Udah gak ketutup lagi Sekarang Let's talk with this guy Welcome to the new chamber Of Traveler's Gate Only true masters Are alone here Hanya masternya sesungguh Yang bisa Diperbolehkan Kesini ya Terry Kalau sudah boleh You are eligible ya Bugs are behind the gate Of ambition Plants are behind The gate of demolition And birds are behind The gate of mastermind Slimes are behind Oh Jadi ini Oke Jadi Tiap Tiap gate nya itu Sesuai dengan Kayak Kayak tipe-tipenya gitu ya Oh baiklah Kita akan coba mulai Dari gate yang sebelah kiri disini ya Dan disini Ada dua Travelers Gate baru ya Bisa dilihat itu ada Animasi gerakannya Berarti ini memang Belum pernah kita masukin Welcome Go right to the gate Of demolition And left to the gate Of ambition Oke Jadi kita akan mulai Dari gate of ambition dulu ya Dan Totalnya disini Ada 30 lantai Dan biar Tentu saja Seperti yang gue bilang tadi Di awal ya Biar gak terlalu panjang Jadi gue akan tunjukkan Sedikit di awal Seperti apa gate nya ya Nah sepertinya sama aja Gak ada bedanya Dengan gate-gate yang Sebelum-sebelumnya Pernah kita masukin juga So Kita akan skip aja Sampai nanti kita Masuk ke gate Untuk bertemu Dengan boss nya ya Dan gue akan lakukan itu Ke semua Travelers gate lainnya Oke Gue akan skip aja Mulai dari sekarang 1, 2, 3 Let's go Oke jadi kita udah Di lantai yang terakhir ya Dan Lu bayangin ya Gue baru nyadar Kalau misalnya gue pencet L Ya ini akan mengarahkan kita Ke Map Ya dan bisa dilihat juga Udah di lantai keberapa Perlu untuk tamat dulu ya Baru gue tau Fungsi Tombol L Untuk bisa keluar Sistem kayak gini Buset Tapi ya ini adalah Lantai yang terakhir ya Jadi Kita akan langsung masuk saja Untuk bertemu Dengan boss Yang ada di Stage ini Dan oh my god Is that a Dracolord Let's go Langsung aja lah ya kan Welcome Perry I'm the king of kings Aku lah raja Dan segala raja Dracolord ya Aku telah menunggu Ya kan Untuk akan aku udah Sepertimu untuk muncul Ya dan kalau kau Menjadi temanku Aku akan memberikanmu Terry Setengah dari dunia Ya Gimana Apakah kamu mau menjadi temanku Atau tidak ya Maaf ya Kenapa Ada apa yang salah dengan itu Ini kan bukan Apa permintaan Yang buruk ya kan Kamu ini gak ngerti ya Kamu bener gak mau Ini setengah dari dunia Enggak Ya kan Nope Hah Did you really believe Oh Gua tadi salah jawab ya I would say such a thing That will teach you Itu deh dan Apapun itu jawabannya ya Kita akan Melawan Dracolord Basically Dia tidak bisa Ditangkep dan Gak butuh untuk ditangkep juga Karena kita udah punya Segala ininya ya Eh gue lupa ya Harusnya Harusnya gue Kurangi defense-nya aja Gak perlu pakai khusus begini Ya Memperlambat Betul jadinya Aduh Ya udahlah Gapapa It's okay It's okay It's okay Kita akan Lakukan itu di Turn berikutnya ya Oke kita akan Comment langsung ya Defense down Kemudian kita langsung pakai Quad hit Karena gak ada serangan lain Untuk ngurangi Defense musuh ya Selain dari itu Em Informus Blizzard Lord dan Hellblast Yang lebih bagus Inform Explode Dead sih kayaknya ya Defense down Ya kita lihat 93 bisa Ya 4 kali hit 1 2 Ke skip ya Ini baru Drakolor 1 loh Jangan-jangan Nanti dia bisa Jadi Drakolor 2 lagi Yes or no I don't know Um Quad hit Nah I'm not I'm just going to use Quad hit Dan heal ke Hargon Karena darahnya udah di bawah 200 ya 90 90 87 94 90 94 92 91 Aduh Masih Masih belum mati Drakolor Dia meditating lagi Aduh Heal tuh 500 loh Meditating tuh setau gue Ini gapapalah Kita pake Quad hit Quad hit Kemudian Hargon Aduh Gue pengen pake serangan lain ya Tapi Ini mah buang-buang MP doang ya Yaudah normal attack aja lah Udah seratusan dulu kok Damagenya lumayan lah ya 92 95 95 Kita juga nyerang 98 96 Dan Akhirnya berhasil Kita mengalahkan Draco Lord Walaupun cukup panjang Hitnya ya Dan cuma 8600 ya Baik lah You beat me You realize something Gata dia Dan Tiba-tiba Watabon One down Terry Let's go back Katanya Oke Kita berhasil Mengalahkan Satu Dari Apa namanya Musuh berikutnya Oh Terry You beat Draco Lord Kata dia You could beat A naval lord I cannot find A fitting praise You should be the king Instead What 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 the Just kidding Work hard You're dismissed Busy 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 Gitu Gitu Give the courier just Draco Lord Dua Dua lagi Apakah kita harus Masuk ke Apa namanya Ke gate yang sama lagi Tapi udah selesai sih disitu Untuk Apa namanya Coba gue cari dulu deh Oke jadi kalau di guide bilang sih Kita disuruh ngelawan Draco Lord Dua Tapi ternyata tadi kita Nggak ngelawan ya Berhubung Gate nya udah selesai juga Jadi yaudahlah ya Bodo amat lah ya Kita langsung lanjut aja Ke gate of demolition Ya kan Yang ada di sebelah kanan ini Well Gate of demolition ini Bedanya cuma satu lantai doang Dibandingkan gate of Apa tadi yang sebelumnya itu ya Abolition Apa katanya sebelumnya Sebelumnya itu Gate of ambition ya Jadi ini adalah demolition Totalnya bisa kita lihat 28 dan bener ya 29 dan terakhirnya So gue akan skip aja Sampai kita Di stage yang terakhir Untuk teleport Untuk lawan bossnya Let's go Alright jadi karena tadi gue lupa Ngomong ya waktu pas masuk Ke portal yang terakhir ya Tapi yang jelas sekarang Kita sudah berada di Lantai paling puncak Dari gate of demolition Misalnya kita lihat Sekarang ya Ada Harbon di depan kita Yang juga merupakan boss Dari Dragon Quest 2 Kalau gue gak salah ingat ya Jadi Mungkin kita sambil ngeheal-ngeheal Tipis-tipis ya kan Untuk karakter kita Supaya gak terlalu Rotal banget Di damage-nya Ya Kau juga MP Juga gak terlalu Bermasalah buat gue juga Karena yang lain paling juga Nanti pakenya Quad hit-quad hit lagi juga Gitu kan Oke So Here we go Who is it Disturping my rest Kamu gak nganggut tidurku Dasar bodoh Did you do That knowing I'm the great oracle Hargon No Then you should know I'm the great oracle Of the god Hargon God of destruction Oke Seperti biasa Karena Gue punya feeling Kita tidak akan bisa Dia tidak akan bisa Dikurangin defense Jadi kita langsung aja Pakai quad hit Sementara itu Hargonnya pakai Normal attack aja Let's see ya Hargon melawan Hargon Damagenya gak terlalu Ini ya Gak terlalu gede ya Di bawah 90-an malah How you pick thunder Wow Hargon kamu pakai Thunder Gitu kan Tapi gede juga sih Damagenya ya Ternyata Di luar ekspektasi gue Gitu 200-an loh Not bad ya Kurang lebih mirip-mirip lah Kayak damage kita nih Kan 80-an 300-an gitu Explode that Oke Berarti kita Next-nya kita pakai thunder aja Karena tadi damage-nya 200-an loh Gede banget gitu 85 96 Oh my god Oke Jadi ternyata Lumayan sakit ya Serangan dari si Hargon Melawan ini Kita kasih Mana thunder tadi Tordain ya Kalau gak salah ya Thunder dan Tordain Eh bukan ya Bukan ini tadi ya Oh tapi 187 juga Not bad sih Apa ya tadi namanya Skill yang thunder itu Bentuknya petir tadi tuh Hargon summon natural forces Bazu join What? Eh Oke Apa ya namanya Bukan blizzard Bukan fireball Bukan white air Apa hellblast ya Coba lah Quad hit ya 82 84 76 79 75 77 76 Margon Oh iya Hellblast ya Berarti 233 Gila ya kan Damagenya Tapi ya itu MP juga lumayan berkuras Terkuras ya But it's all But it's all okay Kembali kita pakai Quad hit aja Gak usah peduliin serangan yang lain Hellblast ya Gapapa MPnya Boncos-boncos Dan juga udah lawan boss ya kan 80 Kemudian juga disummon Hellblast Darwast Darwast 16 Oke 7 8 8 8 4 Dan kita berhasil Mengalahkan Hargon Tidak sesulit Laundra Colors menurut gue 12667 Gila Drago Lord kita Sampai naik level 49 Dan Sido naik Ke level 49 Juga Oke Gue harus segera Menaikan level Sampai level 70 Biar gak Susah ya Nanti di ujungnya Karena udah mulai Keras-keras nih Bossnya nih To my facts Great Hargon Was defeated by such a thing I'm shocked But I have to admit Your power However Remember Some things exist In this world That you cannot beat Ada sesuatu yang Tidak bisa kau kalahkan Gata dia I still smell monster Gata dia Well doesn't matter Let's go back Mari kita kembali Ya kan Ya kita kembalilah Ya kan Aduh Aduh Gila juga ya Ternyata ya Dan Ini udah hampir sejam nih Saya mainnya ini Mungkin Tapi kalo udah di skip-skip Mungkin paling Ya 20 menitan lah ya Mungkin kita gak akan Semuanya kita selesaikan Di part kali ini Mungkin gue akan bikin 2-3 part kali kayaknya Tapi ya Kita coba Selesaikan aja dulu Seberapa jauh ya Gue bisa selesaikan semuanya Dan kalo memang nanti Videonya gue rasa Terlalu panjang ya Gue tinggal potong aja Jadiin gue part gitu ya kan Give the courageous Master theory The power of grade 3 Oke terima kasih Waktu di safe journey I'll give you an herb Oke Kita akan langsung lanjut lagi ya Karena tadi kita sudah Menyelesaikan Gate of Demolition Maka berikutnya Kita akan Masuk ke Gate yang Selanjutnya Sebelah kanan ya kan Dan Oh Wait Oke jadi ternyata Sepertinya Kita Oh Betul ya Masih bisa Ulang lagi Disitu Go right to the gate of Demolition To the left The gate of ambition Jadi ternyata Gate yang tadi itu Belum selesai Karena Kalo kita masukin lagi Nanti akan ada Boss satu lagi Yaitu adalah Si Sido ya Basically monster yang Di tengah ini Dari awal Hargon jadi Sido Dan harusnya Dracolord 2 tadi Dracolord sorry Dracolord yang pertama tadi Itu ada lanjutannya Apa gue harus balik lagi ya Ke Dracolord itu ya Hmm Gue akan coba Cek aja Gue skip ya Tentu saja Nggak akan menunjukin Dan semoga aja Nggak terlalu panjang Habis itu kalo misalnya Ternyata bener lawannya Ada Dracolord gue Gue baru akan tunjukin Tapi kalo nggak ya Berarti nanti kita Tinggal masuk ke Portal yang disebelah kanan Oke gue akan skip aja 1 2 3 Let's go Oke jadi ternyata Pas gue balik lagi Nggak ada Dracolordnya ya Jadi Berarti gue tadi itu Selesai Ngelawan Dracolord 1 Dan dia langsung mati Gitu Nggak lanjut ke Dracolord 2 Mestinya sih Ya kalo 3 sih Katanya lanjut ke Dracolord 2 Tapi gue nggak ngerti Kenapa Nggak ngelawan Jadi yaudah lah Oke Kalo begitu Kita akan kembali Ke Gate of Demolition Seperti yang tadi Terlihat juga Bahwa Gate of Demolition Itu sendiri Ternyata Belum sepenuhnya selesai Jadi kita bisa kembali Lagi kesana Dan kita akan Menyelesaikan Untuk melawan Si boss Yang ada disana Oke gue akan skip aja 1 2 3 Let's go Alright Jadi ini adalah portal Untuk menuju Ke lantai puncak ya Dari Gate of Demolition ini Dan harusnya Kita akan melawan Boss Yang baru Karena sebelumnya Kita melawan Hargon Dan ini adalah 2 Si Doh Ya kan Oke Sebelum kita melawan Si Si Doh ini Kita persiapkan dulu Dengan baik Ya kan Mungkin beberapa Gak usah deh Item-item itu Biarin aja Gue akan pake Heal All aja Ke Dracolord Terus juga Si Doh Ya kan Tentu saja Si Doh dan Si Doh Dan yang terakhir Adalah si Hargo Nah Karakter-karakter gue Atau monster-monster gue Juga levelnya Udah lumayan Tinggi Sekarang ada di 50an Jadi sebenarnya Berkeliling-keliling itu Gak salah-salah juga sih Karena lumayan Naikin XP-nya juga Jadi cepet naik level Semoga bisa di level 60an Oke Langsung saja Kita melawan Si Doh I Am The God Of Destruction Si Doh I Desire Destruction Dan inilah dia Si Doh Basically ya Monster yang kita punya juga Dan karena gue tau dia Tidak akan bisa di Down kan Defense Jadi kita Mungkin kita naikin defense kita aja Sekali ya Abis itu nanti kita baru Full force attack Menggunakan quad hit Sementara itu Untuk si Hargon Kita akan pake Hellblast Kita lihat damage-nya Berapa yang bisa dihasilkan Wow Naik defense-nya Gede wujud banget tuh 270an Gila Hampir 300 Cukup sekali doang Udah lumayan gede juga ya Naik defense-nya ya Nah harusnya udah lumayan Awet ya Kalau misalnya diserangnya Masih si Doh ini nanti Oke Si Doh nyerang Berapa nih misalnya Kita dapatkan 52 Hmm Sepertinya masih butuh Dinaikin ya defense-nya ya Karena ternyata sakit gitu Serangan si Si Doh Bangke ini Haduh Ya udah gak apa-apa Here we go Naikin lagi defense-nya 140 Oh berarti udah mentok tuh ya 161 dan 248 Kita akan coba Lihat dulu Berapa damage yang dia kasih si Doh ini ke kita Lalu ternyata damage-nya gak terlalu sakit Nah next-nya gue akan full force attack aja Dan berapa Oke cuman 4 Let's go Kita akan langsung saja menggunakan Quad hits Iya kan Ya sorry ya kalau misalnya terdengar ada suara sedikit Petir ya Karena di rumah gue ini lagi Kondisinya hujan bersepangat dari kemarin-kemarin Dan Uh miss ya sekali Dan ini lagi petir-petir banget di rumah juga Ya semoga tidak terlalu mengganggu ya kan Thunder 206 damage Not bad Si Doh nyerang Hargon Cuman 4 damage Ya tentu saja saya tidak Khawatir ya sekarang Sangat-sangat Nyaman sekali Oh gitu Dan kita akan full force attack aja seperti biasa Satu kali turn itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 500 Eh sorry 800 tambah 100 Tambah 200 Mungkin 1000 ya 1000 damage lah ya Wah 160 antung Ben tuh Holy crap 100 What? Holy crap That was hurt man Oke tapi masih cukup aman Jadi gue akan full Quad hit aja dulu ya kan Hellblast Here we go 98 105 105 106 Kemudian Hargon Hellblast ya 238 Dan juga Si Doh kembali menemukan Apa namanya Quad hit ya 100an Oke Hargon kena 17 damage aja Alright Eh Kayaknya masih cukup aman Jadi gue akan full force attack lagi aja Kalau next turn kita masih belum mati Si Si Doh ini Baru gue akan heal Oke Hargon Pake Thunder Hellblast 17 Dan Dracalord 98 99 102 102 Masih belum mati Wah Si Si Dohnya juga pake Hellblast Uh sakit banget Holy crap Mati Gila Oke Untung gue punya world lift ya Agak ngeri juga tuh Ternyata bang Sakit ya ternyata ya Oke Dan dengan normal attack ya Berhasil kita mengalahkan Si Doh 12667 XP 667 ya lumayan Untung aja tadi gue Revive ya si Apa namanya Si Hargon Kalo gak sayang banget XP ya There was a monster still here Let's go back Kata dia Oke Untung aja kita sudah mengalahkan Si Si Doh ini Hmm Hmm Oteri you beat Si Doh Ata dia You could beat an evil lord I cannot find a feeling praise You should beat the king instead Kanda ya kan Bercanda Just kidding ya Aduh Oke Nice Ya kan Ternyata sudah selesai sampai disitu Give the courageous master Terry The power of grade 3 Oke For Terry safe journey I'll give you an herb Oke Itemnya tidak terlalu berguna ya kan So Sudah selesai tadi kita melawan Hmm Si Doh Kita akan kembali ke bawah lagi Dan kali ini Kita akan Masuk Ke Ke Gate yang ini kayaknya ya Harusnya adalah gate of mastermind Ini kita incer Coba kita ngobrol dulu dengan Halo Welcome master Go up for the gate of the mastermind And down to the gate of control Oke Jadi kita akan Coba masuk saja dulu ke gate of mastermind Karena disana kita sudah ditunggu oleh Baramos Alright Jadi gue akan skip aja Sampai kita bertemu Dengan Baramos Di lantai yang terakhir Let's go Oke Jadi kita sudah berada di lantai yang terakhir Hmm Dari gate of mastermind ini ya kan Hmm Totalnya memang ada 27 lantai Dan kita akan langsung saja Masuk ke dalam sini Untuk bertemu dengan Wah Baramos Ya kan Oke Sebelum masuk Seperti biasa Kita Hmm Hil-hil dulu karakter kita ya Biar gak terlalu Apa namanya Sulitan juga kita Ketikan nanti Di dalam battle Jadi gak perlu terlalu pusing Mungkinin hil-hil segala macem Oke MP juga masih cukup aman 700an semua ya kan Dan langsung saja Kita Jajat At last you came here Pathetic thing How dare you forget Your status And disobey the greed Lord of evil Baramos Ya kan You will regret That you came here I will eat Your guts So you can be brought back To life Ever again Dan inulah dia Baramos Ya kan Wah Oke Seperti biasa Kita akan Naikin dulu defense Party kita Dua kali lah ya Biar gak terlalu sakit banget Ketika di damage Dan juga kita bisa Full focus Untuk nyerang Gitu kan So Langsung saja Kita jajal ya kan Quad hit dari si Sido Anjir cuma segitu Cuma 200 Wah Ternyata Ini juga ya Defense nya kenceng juga Apakah bisa Kita turunin defense nya Nanti aja ya Tapi kita coba Apa namanya Wah Seratusan Gila Anjir Oke Naikin lagi defense nya Dan Gua quad hit Dan next nya tetep Gua akan pake hellblast Nanti baru abis itu Gua heal Ternyata sakit juga Ini Baramos Ini Bangke Oke defense nya Udah next 116 Oke udah mentok ya Draco Lord sama Sido Udah mentok nih Kayaknya defense nya Si Hargon juga harusnya sih Udah mentok ya Jadi ya Cukup lah ya Oke hampir 300 Damage nya tadi Not bad Sip Ya gue pengen nyobain aja Defense ya Apakah Sama atau tidak Dan Let's see Ya kan Oh ternyata bisa dikurangi Defense nya Nice Alright Damage kita langsung Drastis banget Namanya buset Gitu lah Ya kan Oke Draco Lord kena 34 Sido kena 28 Dan Hargon kena 19 Oke Gak masalah Gua akan kurangi lagi defense nya Sido akan terus dengan kuat hit Dan Hargon Kayaknya dia ngeheal dirinya sendiri aja Karena Agak ngeri nih Ngeliat darahnya Di 200 pas gitu ya kan 126 125 121 Dan 119 Total kurang lebih ya 450 Oke defense nya udah mentok Turun semuanya Berarti kita bisa full fokus Menyerang saja ya kan Oke 24 Untuk si Draco Lord Sido 80 Dan Hargon kena 54 Oke Full force Full force ya Kuat hit Aduh gila petirnya kede banget tuh di luar Hahaha Aduh semoga gak terlalu mengganggu ya Kuat hit dari Draco Lord 121 121 122 125 Uh Hido Sekarang 134 132 129 134 Dan Hargon pake Hellblast 251 Nice 48 25 Ya kan 23 Ah Kepencet attack Biasa lagi Yaduh Demisnya jauh banget dong Sial Aduh Oh Finally We beat Paramos 14.334 XP Dan Hargon naik ke level 53 Very nice Ya kan Mantap sekali Ah You How dare you Dan what a bonong Excellent Terry Let's go back Mari kita kembali katanya Oke Kalau disuruh kembali ya Kita kembali ya kan Ngapain kita lama-lama nunggu gitu Oh Terry You beat Paramos You could beat the Nevelord I cannot find a feeling praise ya Puji aja terus ya kan Puji-puji terus ya kan Busy-busy-busy katanya Oke Hahaha Aduh Give the courage Oke Seperti biasa ya kan But Terry 7jr Give you an herb Oke Udah Selesai Mari kita lanjutkan lagi Untuk Ke Apa namanya Ke portal yang berikutnya ya Dan kayaknya sih Ini jadi portal yang terakhir Untuk Part kali ini Karena ternyata lumayan Banyak lagi Yang harus kita lakukan berikutnya Semoga aja nanti Di part yang berikutnya Kita bisa selesaikan semua ya Tapi Ya udahlah Oke Gue akan skip aja Seperti bisa Sampai kita bertemu dengan Boss terakhir di Apa namanya Kalau gak salah ini apa ya Control ya Gate of Control Oke Kita akan bertemu di Final Gate of Control Let's go Alright guys Jadi kita sudah berada Di lantai terakhir Dari Control Gate ini ya kan Dan Karena ini adalah Dungeon yang isinya Para slime ya Dan ternyata di Lantai 20an ke atas itu Ada banyak sekali Metable ya Dan itu Metable Kalau misalnya Kita berhasil ngalahin Itu dia ngasih XP 22 ribu Bahkan kalau misalnya Ketemu dua Sekaligus Itu bisa ngasih 44 ribu Sehingga Gue memanfaatkan Momen ini Untuk grinding Level Dan kalian bisa Lihat level Monster gue sekarang Udah Luar biasa Karena cepet banget Naik levelnya Kaget gue Bener-bener cepet banget XP nya nya 56 ribu Kalau ketemu yang Metable Yang satu battle Isinya dua Metable Itu udah 44 ribu Jadi kayak Dua-tiga kali battle Udah naik satu level Dan itu cepet banget Gue sambil nonton Youtube Sambil grinding level Gak nyadar Sejam udah level Segini Luar biasa Bahkan si hardcore Udah mentok Di level 86 Udah gak bisa lagi Naik levelnya Dan gue Dari segi status Si Doh Dan juga Dracolord Udah 900an lebih Harusnya si Damagenya udah gila Udah mentok banget juga Ya semoga aja Ini akan mempermudah hidup Kita untuk melawan boss Juga gitu kan Jadi Ya harusnya sih Aman-aman aja Dan langsung saja Kita masuk ya kan Ke portal yang akan Ngarahkan kita Ke boss Dari Control gate ini Tapi sebelum itu Seperti biasa Kita heal all dulu ya MP juga Basically unlimited Menurut gue Karena Setiap beberapa kali Langkah juga Pasti keisi terus Jadi ya Gue gak khawatir Sekali dengan Penggunaan MP ini Kemudian juga kita Masih punya banyak sekali Item yang bisa Cuma kurang dikit doang ya Gak usah dipakai lah Oke Langsung kita Jajal ini Bossnya siapa namanya ya Welcome to my altar Of sacrifice I am the Zoma Oh iya Zoma ya Dari Dragon Quest 3 Ini Ya kan Who annihilate all Annihilate all I will sacrifice everyone And cover the entire world With despair Why should you struggle To live Annihilation is my joy That is beauty Now Take your last breath In my arms Gila dia berpuisi guys Ya kan Dan inilah dia Zoma Ya kan Well 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 Seperti biasa Kita Coba Kurangin dulu defense Dia ngetesting aja Kalau misalnya Ternyata gak bisa Berarti kita naikin defense kita Ya kan Dan Seperti biasa Sido pake kuat hit Sementara itu Hargon akan menggunakan Hellblast aja Here we go Ya kan Oke Hargon menyerang terlebih dahulu Dengan hellblast 211 damage Ternyata tidak bisa berkurang ya Defense si Zoma Uh hampir 200 Sekali hit Wow Sido GG kali Alright 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 Ya Oke jadi serangannya si Zoma nya lumayan sakit Jadi kita naikin defense kita Sementara itu Kuat hit nya tetap berjalan Dan juga Hellblast kita akan tetap Gunakan ya Hmm Here we go Harusnya sih 2x increase Udah cukup Dan next nya kita bisa Udah bisa All in nya untuk damage ya Gila banget ini si Sido ya Sekali hit nya aja itu udah Udah nyaris menyamai Skillnya Sekali hit nya si Hargon gitu Emang terlalu OP Kalau level terlalu tinggi Ini Kekuatan grinding level Oke karena kita udah naikin Defense nya Gue rasa sih udah cukup Kita akan langsung Full force attack aja Biar mempermudah hidup Dan mempercepat ya Kita battle nya Here we go Sido 188 190 188 195 Kemudian juga harga Menggunakan Hellblast Di dos 39 Sementara Drikalord 191 182 192 196 So far so good Darah kita juga masih cukup banyak Gue gak terlalu khawatir Maka kita akan All in serang lagi Kuat hit Kuat hit lagi Dan yang terakhir adalah Hellblast Here we go Horrific thunder Hellblast 186 188 182 184 Dan 191 Berhasil Mengalahkan Zoma 15.000 XP Udah kecil banget Menurut gue What is your name Siapa namamu Begitu ya Namamu Terry Terry Well done Defating me But as long as There is light The darkness Exists As you become stronger An even more powerful being Will come from you There are a lot of strong monsters Let's go back Mari kita kembali Nyenangkan sekali Level segini tuh Jadi easy peasy banget ya Aduh You beat Zoma You beat an evil lord I cannot find a feeling Preach Selalu kayak gitu ya Ngomongannya sih Sang raja ini Just kidding Work hard Oke Baik lah Kalau begitu ya kan Dengan demikian Kita sudah menyelesaikan Berapa itu Empat traverse gate Ya kurang lebih Bahkan Kalau dihitung dari Yang punya Si dracolor itu Gue nyoba sekali lagi kan Jadi ya Gue rasa sih udah more dan enough Untuk part kali ini Daripada nanti kepanjangan Kalian juga bosen nonton ya So Gue akan mengakhiri Ya untuk Part kali ini Sampai disini dulu Next Masih ada beberapa Traveller gate lain Yang bisa kita Selesaikan ya Nanti ada Traveller gate of Gate of extinction Kemudian juga ada Gate of Sleep Lanjut lagi Ada gate of Apa lagi Udah ya Sudah selesai kan Oh ada bazar gate 2 lagi Ya kan Dan beberapa Gate-gate lainnya Yang tentu saja Lumayan menarik Untuk diselesaikan gitu Tapi untuk kali ini Sampai disini dulu Terima kasih yang udah nonton Semoga kalian terhibur Dan bisa menikmati ya Konten hari kali ini Kalau misalnya ada Sesuatu yang ingin disampaikan Silahkan tulis di kolom komentar Gue akan baca Dan Kalau misalnya menarik Untuk gue bales Akan gue bales Oke Sekali lagi terima kasih Sampai kita bertemu lagi Dalam serial Diari game Episode ke 30 Game nya adalah Dragon Quest Monsters Part yang berikutnya Terima kasih semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax